Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Hancurnya hati Brian saat mengetahui jika dirinya akan dipindahkan dari Kinder School Brian yang tidak mau berpisah dari Novia dan juga Kinara Bahkan Novia yang sangat merasa bersalah karena ini kesalahannya Yang sudah memilih untuk menerima Jeffrey tapi justru sekarang resiko yang harus dihadapi Bukan hanya oleh Novia tapi juga oleh Jeffrey dan juga Brian Dan sepertinya di episode yang akan datang pun Novia akan mengalami kontraksi karena terlalu banyak stres Dan sepertinya kontraksi Novia pun akan semakin parah ya guys Dan terpaksa Novia harus dilarikan ke rumah sakit Dan semoga saja ya si biji Malika bisa segera keluar agar tidak ada lagi penghalang antara Jeffrey dan juga Novia Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Kepanikan terjadi di Kinder School saat Brian akan pindah dari Kinder School oleh Pak Arjuna Brian yang tidak terima karena Brian tidak mau berpisah dari Novia Begitu pula dengan Novia ya guys Novia pun bersalah-bersalah karena dirinya Brian pun menjadi korban keangkuhan Pak Arjuna Brian yang mengurung diri di kamar mandi membuat semua orang panik Dan itu membuat semua orang ikut menangis haru karena kata-kata Brian yang ingin selalu bersama Novia Namun beruntung ya guys Novia bisa menenangkan Brian dan membujuk Brian agar Brian mau mengikuti semua keinginan Pak Arjuna Bahkan Novia pun berjanji jika nanti Brian bisa bertemu dengannya setiap satu minggu sekali ya guys Tapi disitu Novia pun tetap tidak bisa menyembunyikan kesedihannya hingga Jepri datang ke Kinder School Dan Jepri pun sangat terkejut melihat Novia yang sedang menangis Disitu Jepri pun berusaha untuk menguatkan Novia Bahkan Jepri pun akan kembali membicarakan hal tersebut dengan Pak Arjuna Dan sesampainya di rumah Ibu Astrid pun sangat terkejut saat Brian datang dan menangis bahkan menyebut Pak Arjuna jahat ya guys Ibu Astrid pun bingung dengan semua yang diucapkan oleh Brian Dan ternyata Pak Arjuna sudah membuat keputusan sendiri untuk memindahkan Brian dari Kinder School Jepri pun sangat terkejut saat tahu jika Ibu Astrid tidak mengetahui soal kepindahan Brian Dan sepertinya kali ini Ibu Astrid tidak akan biarkan keigoisan Pak Arjuna menguasai Jepri dan juga Brian ya guys Lalu apakah Ibu Astrid akan bongkar semuanya kepada Pak Arjuna siapa Novia yang sebenarnya Agar Pak Arjuna bisa berpikir jika Novia bisa saja sewaktu-waktu akan menghancurkan Arjuna Wardana Bahkan bukan hanya Brian yang sangat shock Kinara pun ikut bersedih karena tidak mau berpisah dengan Brian Karena Kinara pun meminta kepada Pak Samsul untuk pindah bersama Brian ke sekolah Brian yang baru Dan kali ini Novia sangat stres ya guys memikirkan semua masalah yang sedang dia hadapi Sampai-sampai Novia pun mengalami kontraksi dan Novia pun harus dibawa ke klinik Dimana suster mengatakan jika Novia mengalami stres hingga menimbulkan kontraksi Dimana Pak Asra pun yang tiba-tiba saja mendapatkan pirasat Dan Pak Asra pun merasa tidak enak perasaan teringat kepada Novia ya Dan sepertinya kandungan Novia pun akan mengalami masalah Karena sepertinya Novia harus segera dibawa ke rumah sakit Dan apakah kandungan Novia akan mengalami keguguran ya Semoga saja ya guys agar tidak ada lagi yang menghalangi hubungan antara Jepri dan juga Novia Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!